Pihak kepolisian mendalami sebuah video viral seorang pengemudi Pajero Sport yang diduga menodongkan pistol ke pengendara lain. Narasi yang beredar sosok tersebut adalah Purnawirawan TNI dan juga staff khusus bin. Insiden tersebut diketahui terjadi di jalan raya di sekitar kawasan flyover Kalibata, Jakarta Selatan. Dari informasi, aksi cowboy ini terjadi karena pengemudi Pajero tersebut diduga tak terima mobilnya disrempet oleh pengemudi lain. Dari unggahan akun X, disebutkan bahwa pengemudi Pajero diduga Purnawirawan berpangkat Majen TNI dan juga staff khusus bin ini hendak mengambil jalur kanan. Ia kemudian merasa tidak diberikan jalan untuk mendahului karena sedang macet. Alhasil pengendara Pajero tersebut menyerempet mobil pengunggah video dan menyodorkan senjata api miliknya. Saat dikonfirmasi, Kapolsek Ramadjati Kompol Rusit Malaika menuturkan, belum ada laporan dari korban atas insiden yang viral ini. Kompol Rusit juga menegaskan bahwa anggotanya sudah diturunkan untuk mengecek lokasi kejadian. Kompol Rusit mengonfirmasi adu mulut ini terjadi pada Jumat 6 September 2024. Berdasarkan keterangan saksi-saksi di lokasi kejadian, pelaku menunjukkan senjata api pada pengendara mobil lain lantaran terlibat cekcok saat berkendara di flyover Kalibata. Seusai cekcok mulut di simpang jalan Dewi Sartikah, baik korban dan juga terduga pelaku sama-sama langsung melanjutkan perjalanan. Kapol Rusit menuturkan pihaknya belum dapat memastikan kronologis pasti kejadian karena korban belum melapor kasus ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polsek Ramadjati. Meski korban belum melaporkan kasus tersebut, Polsek Ramadjati menyatakan jajaran reskrim mereka tetap melakukan penyelidikan berdasarkan keterangan dari saksi-saksi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!